Intro Terlihat diam dan sabarici Ismail alias JJ Gopinda ternyata pernah marah sampai membawa anak-anaknya pergi dari rumah Hal itu dilakukan setelah Shahnaz Shadigah ketahuan lagi masih menjalin hubungan dengan Randy Kiyarnet Saat itu Shahnaz bahkan sampai mengakhiri hubungannya dengan Randy karena takut kehilangan anak-anaknya Momen itu pun diketahui langsung oleh Lady Nayawan dari sang suami Randy yang mengaku masih berhubungan dengan Shahnaz Rupanya peraharaan rumah tangga Shahnaz dan JJ ini diceritakan oleh Randy ke istrinya Lady Randy pun berjanji akan mengakhiri hubungan terlarang itu secara perlahan Aku malah back up, aku pikir aku harus menjaga pernikahanku untuk anak-anak karena aku kenal suamiku dalam pengaruh Aku merasa ada sesuatu kata Lady dikutip dari Youtube curhat Bang Denny Sumargo pada Senin 26 Juni 2023 Lady pun terus berusaha melakukan berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangga mereka dengan memaklumi perselingkuhan sang suami Setelah aku mencoba menjadi istri yang baik setelah itu suamiku mulai balik lagi sebenarnya Dia bilang maafin aku yang aku kayak gini Pelan-pelan aku selesain dengan gentle dia bilang Aku bukan gak sayang sama kamu, gak ada yang kurang dari kamu, aku yang kurang, aku yang salah tutur Lady Menurut Lady saat itu Randy terlihat benar-benar minta maaf dan tidak ingin berpisah dengan sang istri Dia bilang aku memang ada perasaan, aku minta maaf tapi bukan berarti aku gak sayang sama kamu, gak akan ada yang pernah gantiin kamu Digituin kan aku luluh, aku kasih waktu dia buat diselesaikan kata Lady Bahkan setiap hari yang dia pergi Lady selalu meminta diberitahu jika suaminya itu pergi dengan syahnas Dari Februari sampai Maret, setiap dia pergi aku bilang Kamu kasih tau ya kalau pergi sama dia Tapi dia gak pernah mau kasih tau, jadi aku tau sendiri Tapi itu aku hargain dia tetap jaga perasaan aku tandasnya Namun pada suatu malam Randy belak-belakan kepada Lady soal rumah tangga syahnas dan jeje Rupanya syahnas meminta mengakhiri hubungan dengan Randy Saat itu Lady pun mengaku masih yakin kalau perselingkuhan Randy dan syahnas bisa berakhir Rupanya seminggu sebelum lebaran, jeje dan syahnas sempat bertanggar hebat Randy pun saat itu meyakini kalau cinta terlarangnya harus berakhir Kayaknya ini jalan Tuhan, aku gak harus bilang menyudahi tapi udahan, gitu aja kata Randy Namun seminggu setelah lebaran syahnas kembali menghubungi Randy bahkan membuatnya memarahi sang istri Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Selamat menikmati Sampai jumpa